Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat KPM, PKH, dan PB&T Ada informasi terbaru Dan ini terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap ke-6 Khusus bagi KPM yang cairnya lewat kartu KKS Merah Budi Maupun jadwal pencairan bantuan PB&T Alokasi bulan November dan Desember Khusus KPM yang sudah pada cair bantuannya kemarin Ini harus mengetahui informasi ini Kira-kira mulai kapan Uang PKH tahap ke-6 maupun PB&T Alokasi bulan November dan Desember Akan kembali disalurkan Kemudian ada informasi himbawan yang sangat penting Dari pusat bagi KPM, PKH, dan PB&T Yang sudah cair bantuannya kemarin Dan ini himbawan harus dijalankan Agar uang bantuan PKH tahap ke-6 Alokasi bulan November dan Desember Maupun PB&T alokasi bulan November dan Desember Apabila besok ketika akan dicairkan kembali Cairnya tidak berkurang Cairnya akan lancar Tidak ada masalah sama sekali Pada pencairan tahap terakhir PKH tahap ke-6 maupun PB&T Untuk alokasi bulan November dan Desember Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui Bagi anda KPMPKH dan PB&T yang sudah cair bantuannya kemarin Cairnya lancar Tidak ada masalah Saya ucapkan selamat Walaupun ada KPMPKH yang cairnya berkurang Tidak sesuai harapan Tetapi tetap disyukuri saja Yang penting bantuan masih bisa cair Saya doakan semoga pada pencairan Uang PKH tahap ke-6 Alokasi bulan November dan Desember Maupun PB&T alokasi bulan November dan Desember anda Semoga cairnya besok masih lancar Tidak ada kendala sama sekali Kemudian ada informasi yang sudah ditunggu-tunggu Terkait ada himbauan penting dari pusat Agar uang bantuan PKH tahap ke-6 dan PB&T alokasi November dan Desember Anda ini cairnya agar tidak berkurang besok Himbauan penting yang harus diketahui oleh semua KPM, PKH, dan PB&T Yang pertama, dipastikan kartu KKS wajib dipegang sendiri-sendiri oleh KPM, PKH, dan PB&T Disimpan sendiri kartu KKSnya Jika KPM, kartu KKS dipegang oleh pendamping Ataupun oleh orang lain Harap segera diambil kartu KKSnya Ini mengantisipasi terjadinya potongan-potongan yang tidak jelas Atau pungutan liar Dan hal ini Merugikan si penerima manfaat PKH dan PB&T Supaya bantuan bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan Kemudian himbauan yang kedua Dipastikan KPM, PKH, dan PB&T Pada saat pencairan uang PKH tahap ke-6 besok Alokasi bulan November dan Desember Ini agar menerima bantuan secara utuh Tidak ada potongan-potongan dan KPM, PKH, dan PB&T Ini juga harus mandiri mengambil uang bantuan sendiri Supaya tidak ada potongan-potongan yang merugikan si penerima manfaat PKH dan PB&T Kemudian himbauan yang ketiga yang harus diketahui oleh KPM, PKH, dan PB&T Ini uang bantuan dipastikan Tidak untuk membeli rokok Ataupun untuk membeli yang bukan barang-barang Yang bukan kebutuhan pokok Seperti kosmetik, pulsa Ataupun barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya Kemudian himbauan yang keempat Sebelum pencairan PKH tahap ke-6 Maupun PB&T alokasi bulan November dan Desember Ini adalah bantuan PKH dan PB&T ini boleh Untuk membeli kebutuhan sekolah Seperti kosmetik, beli buku, alat tulis, maupun untuk membayar SPP Ataupun juga untuk membeli seragam Dan ini khusus bagi KPM yang ada komponen anak sekolahnya Dan bantuan PKH maupun PB&T ini dipastikan Untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang bermanfaat Seperti buah-buahan dan sayur-sayuran Dan uang bantuan PKH tahap ke-6 Ini juga bisa atau boleh digunakan untuk berobat Bagi kategori lansia yang memerlukan untuk mengecek kesehatannya Dan itulah informasi penting bagi KPM, PKH, dan PB&T Menjelang pencairan bantuan PKH tahap ke-6 Maupun PB&T alokasi bulan November dan Desember Yang dalam waktu dekat ini akan segera dicairkan kembali oleh pusat Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Sampai ketemu di berita lainnya